Pernahkah Anda mengalami batuk yang berkepanjangan, yang tidak kunjung sembuh, walaupun Anda sudah makan berbagai jenis obat, baik itu dari obat dokter, maupun obat yang Anda beli sendiri untuk Anda makan, tapi tak juga sembuh? Sampai saking seringnya Anda batuk, tenggorokan Anda sampai sakit. Hari ini saya akan menginformasikan tentang salah satu jenis tanaman yang biasanya tanaman ini kita buat nyayur, namun tanaman ini bisa untuk mengobati batuk. Tanaman itu adalah lobak, jadi lobak ini biasanya kita buat nyayur ya, namun lobak ini mempunyai fungsi lain yaitu bisa untuk mengobati batuk, terutama batuk yang tak kunjung sembuh. Jadi hari ini saya akan membagikan informasi cara mengkonsumsi lobak ini tanpa dimasak untuk mengobati batuk Anda itu. Resep ini sering dipakai oleh keluarga saya sendiri dan sudah sering kita sharingkan ke teman-teman dan biasanya berhasil. Dan anak-anak juga boleh makan lho. Lobak ini selain bisa untuk mengobati batuk, juga bisa membantu meredakan sakit tenggorokan. Selain itu, dia juga bisa mengatasi sembelit. Jadi bagi Anda yang suka banget pagi-pagi nongkrong di WC, lama-lama nggak keluar, maka Anda juga bisa mencoba makan lobak ini nantinya. Saya akan memberikan contoh dengan menggunakan satu buah lobak ya. Jadi lobak ini saya akan bagi dua, saya akan memberikan dua versi atau dua cara untuk cara makan lobak ini. Lobak ini kita potong kecil-kecil. Oke. Oke, kita sengkirkan dulu. Kemudian kita akan buat versi yang kedua. Untuk versi yang kedua, kita akan parut lobak ini ya. Kemudian masing-masing dari lobak ini akan kita masukkan madu. Ya, lebih kurang tiga sendok makan ya untuk masing-masingnya. Madu itu juga mempunyai fungsi untuk meredakan sakit tenggorokan dan juga bisa untuk meredakan batuk. Nah, jadi sesudah itu kita akan tutup. Ya, kemudian kita akan biarkan lebih kurang minimum 4 jam. Biasanya saya akan buat satu malam sebelumnya, jadi saya akan masukkan ke kulkas sampai keesokan harinya. Baru saya keluarkan. Nah, jika untuk batuk biasanya dikeluarkan dulu, kita tunggu sampai suhu ruangan, baru kita konsumsi. Tapi bagi Anda yang ada sakit tenggorokan, maka Anda bisa mengkonsumsinya dingin karena akan meredakan sakit tenggorokan Anda itu. Jadi, ini tidak perlu ditambah air lagi ya. Cukup seperti ini aja. Dan ini saya akan masukkan ke kulkas. Ini lobaknya saya sudah buat semalam. Saya akan kasih lihat hasilnya. Nah, jadi lobaknya ini nanti akan mengeluarkan air sendiri. Ini juga sama. Nah, ini saya akan coba dulu yang saya potong dadu tadi. Rasanya enak banget ya. Anak-anak pasti suka kok. Kemudian yang diparut. Yang diparut juga enak. Jadi terserah ya, apakah kalian mau suka yang diparut. Atau yang dipotong dadu. Terserah serera masing-masing, tapi saya pribadi lebih suka yang diparut. Karena menurut saya, madu dan lobaknya bercampur menjadi satu lebih enak. Namun, kalian coba aja sendiri. Mana yang lebih kalian suka, nanti kalian kasih komen di bawah ya. Tapi saya tidak sarankan kalian blender. Oke, jadi lobak ini jangan setelah sekali di kalian blender. Karena hasilnya akan seperti ini. Lobak ini menjadi agak aneh baunya karena di blender. Saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin karena peputaran mesinnya terlalu cepat mempengaruhi bau dan rasa daripada lobak ini. Jadi saran saya, kalian membuatnya menjadi potong dadu ataupun kalian parut. Pilih salah satu dari ini ataupun kalian boleh mengkombinasikan keduanya. Jadi bagi kalian yang lagi batuk, ataupun lagi sakit tenggorokan, ataupun yang lagi sembelit. Kalian boleh mencoba resep ini. Semoga kalian cepat sehat kembali ya. See you! Bye-bye! 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 Bye-bye!